Kedang-kedang saya heran loh dengan AHY ini. Kritiknya kepada pemerintahan Presiden Jokowi Dodo ya itu-itu saja. Bahkan juga sudah bisa ditebak, yaitu utang meroket. Padahal diketahui ya, aset negara sekarang ini sudah naik berkali-kali lipat sejak dipimpin oleh era SBY. Merujuk dari data ini, yaitu utang dan aset negara. Dalam konteks keuangan negara dan raca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus diperhatikan. Jadi kita bisa melihat masalah secara lengkap dan proporsional. Berikut ini adalah aset negara juga terus meningkat. Ini pada tahun 2012, aset negara itu Rp 3.432,98 triliun. Pada tahun 2013, naik Rp 101 triliun sekian, yaitu Rp 3.567 triliun. 2014, naik Rp 3.900 triliun. Tetapi pada saat dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo, yaitu pada tahun 2015, 2016 di sini sudah mencapai angka Rp 5.456 triliun. Dan kemungkinan Anda terkejut, aset negara pada saat ini sudah mencapai di angka Rp 11.454 triliun. Ini per Desember 2021. Bayangkan per Desember 2021, itu sudah Rp 11.454 triliun. Kita memang memikirkan hutang-hutang terus, tetapi tidak berpikir. Aset kita naik berapa kali lipat? Naik berapa Rp 1.000 triliun? Kita ketahui semenjak dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo, pada tahun 2015, itu Rp 5.163 triliun. Sekarang sudah menjadi Rp 11.000 triliun. Naik berapa kali lipat? Rp 6.000 triliun. Itu artinya apa? Artinya hutang pemerintah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Jadi tidak menghambur-hamburkan uang lah. Apalagi itu juga untuk kesejahterakan masyarakat. Pembangunan dari pelosok negeri. Kita lihat memang ada datanya. Pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan saja selama di kemimpinan Presiden Jokowi Dodo juga sudah banyak bendungan. Belum lagi waduk, bandara, jalan, tol, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan yang membuat nilai aset juga bertambah. Ini yang keren sekali. Dari yang dulu cuma Rp 3.900 triliun, sekarang naik menjadi Rp 11.400 triliun. Nah ini bahkan ditanggapi oleh Fahri Hamsah. Yaitu pidato dari AHY ini. Kayak ini misalnya. Kenapa Stak Yun TV gak memfasilitasi debat? Kan kasihan mas AHY ngomong sendiri. Iya kalau dipikir-pikir AHY jarang ikut debat ya. Debat di televisi ya. Ini bahkan ketua AHY menyampaikan sikap Partai Demokrat terkait kondisi utang luar negeri saat ini yang kian menumpuk. Sementara cadangan devisa kian menipis lantaran harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini melemah. Juga gelombang PHK yang terjadi di sana sini. Simak penuturannya. Kalau melihat dari berita ya. Kondisi cadangan devisa sekarang ini naik loh malah. Bukannya turun loh. Tetapi naik. Seperti ini ya. Ini kemungkinan kalau AHY debat misalnya debat dengan politisi dari PDIP, dari koalisi pemerintah pasti juga akan terbungkam sendiri lah. Karena memang hutang pemerintah yang kemarin juga lagi pandemi melihat hutang-hutang di negara-negara tetangga lainnya. Hutangnya juga menumpuk. Jadi maklum lah hutang bertambah karena memang kemarin kondisi pandemi. Dan lagi hutang pemerintah dibandingkan aset negara jauh banget. Hutang negara 7.000 sekian. Tetapi aset negara kita sudah berkali-kali lipat semenjak dipimpin oleh di era SBY. Karena aset negara pada saat pemerintahan SBY berakhir di 3.900an sekian. Tetapi sekarang ini pada 2021 yang lalu, tepatnya Desember, aset negara kita sudah mencapai titik 11.400 triliun. Itu yang seharusnya difikirkan lah daripada ngomongin hutang terus. Mending ya berbicara aset-aset negara kita sudah naik berkali-kali lipat. Ya semoga sajalah besok AHY ya bisa debat dengan politikus-politikus lainnya ya. Saya kepengen lihat sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Lewat akun Twitter pribadinya, wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamsah mengkomentari cuplikan video Ketua Umum Partai Demokrat Agus Arimurti Udeyono di akun Twitter resmi Partai Demokrat yang menyoroti hutang negara yang kian menumpuk. Sementara carang devisa terus menipis. Situasi tersebut menurut AHY bakal menyebabkan gelombang PHK masal. Fahri menyatakan kasihan dengan AHY yang terkesan berbicara sendiri. Soal keuangan dan hutang negara. Menurut dia, stasiun televisi mestinya memfasilitasi forum debat antara para 18 Ketua Umum Partai Politik beserta pemilu. Fahri mulanya merespon polemik tuntutan 12 tahun terhadap terdakwa pembunuhan berencana Richard Eliezer. Kayak ini misalnya, kenapa stasiun TV gak memfasilitasi debat? Kan kasihan Mas AHY ngomong sendiri, tulis Fahri pada Jumat 20 Januari 2023. Debuti Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai sentilan Fahri hamsah tak sesuai konteks dan lebih terkesan nyinyir. Padahal menurutnya pidato AHY lewat video yang diunggah akun Twitter Demokrat dilakukan dalam konteks dan tema yang jelas. Namun begitu, Kamhar mengaku mendukung usulan Fahri agar stasiun televisi menggelar debat terbuka antara para Ketua Umum. Kamhar akan menyambut baik dan berpartisipasi jika forum-forum dialogis ini terwujud. Ujar Kamhar, Wakil Ketua Umum Paketum Partai Gelora Fahri Hamzahiran, malah kena semprot oleh Partai Demokrat setelah mengomentari sebuah video Ketua Umum Agus Sari Murti Yudhoyono ngomong sendiri. Fahri mengatakan bermaksud baik terkait komentar yang dialontarkan. Lah, kan maksud saya baik. Ketua Umum Partai itu tugasnya memang ikut konsultasi, pemikiran, dan program, kata Fahri kepada wartawan pada Jumat 20 Januari 2023. Fahri lalu menyinggung KPU yang tak membuat panggung konsultasi tersebut. Dia menyayangkan hal itu. Terlebih lanjut Fahri, gagasan yang baik perlu diuji. Tapi kalau panggungnya nggak dibikin KPU, akhirnya ngomong sendiri kan? Sayang sekali katanya. Gagasan baik itu kan harus diuji supaya sematang-matang. Lanjut dia. Mantan Wakil Ketua DPR itu pun meminta para kader partai agar tak terlalu overprotektif kepada pemimpinnya. Kali ini menurut dia agar pemimpin nasional kedepannya tak diisi olah orang Jemen. Teman-teman jangan terlalu overprotektif kepada pemimpinnya, sebab itu nanti membuat pemimpin jadi tidak matang. Biarkan pemimpin kita itu bertarung sebagai jawara-jawara. Jaguan yang akan memimpin Republik supaya Republik dipimpin oleh orang hebat, bukan orang Jemen, kata Fahri. Diketahui Fahri melontarkan komentarnya di cuitan akun pribadi Twitternya. Seperti dilihat pada Jumat 20 Januari, Fahri Hamzah menyambar cuitan video berisi pidato AHY yang diunggah akun resmi Partai Demokrat. Dalam video yang diunggah Partai Demokrat, AHY menyoroti hutang negara menumpuk dan jadangan devisa menipis. Hingga gelombang PHK massal terjadi. Fahri Hamzah mengaku kasihan terhadap aksi AHY tersebut. Kayak ini misalnya, kenapa stasiun TV gak memfasilitasi debat? Kan kasihan Mas AHY ngomong sendiri, tulis Fahri Hamzah pada waktu itu. Terima kasih telah menonton!